Potongan video peristiwa longsor di area tambang batu barat tersebar di media sosial, Medsos, Rabu, 11 September 2024. Rekaman video yang tersebar itu memperlihatkan kondisi tanah yang bergerak menyerupai aliran air dan menyapu seluruh benda di sekitarnya termasuk alat berat. Dalam video itu terlihat sebuah ekskavator dan dump truck yang ikut terbawa. Rupanya salah satu operator ekskavator juga ikut terseret gerakan tanah yang mendadak menjadi aliran air lumpur yang menyapu area sekitarnya tersebut. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang beredar, kecelakaan kerja di area tambang batu barat itu terjadi di KM8, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar. Bahkan nyawa pekerja yang terseret arus dikabarkan tak terselamatkan. Kejadiannya sendiri diketahui terjadi pada Selasa, 10 September 2024, lalu sekira pukul 16 Wita. Namun kabar yang beredar di media sosial, Medsos, mengenai wilayah kejadian di bantah Kapol Sekloajanan, AKP Iswanto. Menjawab pertanyaan media melalui pesan WhatsApp perwira balok tiga itu menyebut tempat kejadian perkara, TKP, masuk dalam wilayah Kecamatan Palaran. Kapol Resta Samarinda, Kombespol Arifadli melalui Kapol Sek Palaran, Kompol Zarma Putra yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya peristiwa kecelakaan kerja di area tambang batu barat yang ada di wilayah Kecamatan Palaran. Satu orang pekerja meninggal dunia, karena tertimbun longsor di berkompol Zarma. Operator ekskavator bernasib malang itu diketahui bernama Medir, 36, yang berdomisili di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Ketika kejadian ekskavator itu diketahui sempat terseret longsor sejauh 15 meter sebelum akhirnya terkubur. TKP berada di wilayah Kelurahan Handil Bakti, tepatnya di Site Fendi yang masuk di lingkungan RT 27. Untuk konsesinya sendiri merupakan milik PT Insani Baraperkasa, IBP, tetapi yang mengerjakan yakni PT Belengkong Mineral Resource, BMR, jelas Kompol Zarma. Sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan bersama dengan Satres Krimpol Resta Samarinda terkait peristiwa tersebut. Untuk korban, Medir, yang sempat tertimbun sudah ditemukan pagi tadi, Rabu kemarin, dan sekarang posisi jenazah ada di RSUD IAMUIS menunggu pihak keluarga, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!